Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menilai pihak yang memunculkan wacana masa jabatan Presiden 3 periode dalam amendemen bertujuan mencari muka atau menjurmuskan dirinya. Menurut Presiden Joko Widodo, sudah sejak awal dirinya menolak mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara karena tetap mempertahankan demokrasi dengan pemilihan Presiden melalui rakyat, bukan oleh MPR. Oleh karena itu, wacana Presiden 3 periode menurut dia adalah upaya untuk menjurmuskan dirinya. Sejak awal Presiden menyampaikan bahwa dirinya merupakan produk pemilihan langsung. Saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melibar kemana-mana? Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke Presiden yang dipilih oleh MPR. Ada yang lari. Presiden 3 periode, ada yang lari. Presiden 1 kali, tapi 8 tahun akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurmuskan. Itu saja.